Intro Di sini survei terbaru Roy Morgan jelang Pilpres 2019 Jokowi mendapatkan 56,5% dan Prabowo Subianto mendapatkan 43% artinya di sini selisihnya hanya 1% saja berarti keakuratan dari survei Roy Morgan di sini menurut saya sangat fantastis sekali Wah kemungkinan di sini pasti membuat panas dingin ya yaitu dari hasil survei yaitu dari Roy Morgan yaitu Paul On 2024 Indonesia Presidential Voting yaitu Ganjar ternyata mendapatkan 38% sedangkan Pak Prabowo Subianto 30% dan Anies Baswedan 25% Nah di sini sangat berbanding terbalik ya yaitu dengan capaian hasil survei ya setidaknya lembaga survei kredibel di Indonesia bahkan secara jauh menempatkan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto ya kalau kita ketahui dari hasil survei-survei pada waktu lalu sebelum Gibran dijadikan cawapres dari Pak Prabowo Subianto itu bahkan saling kejar-kejaran antara Ganjar dan Pak Prabowo Subianto tetapi akhir-akhir ini survei menurut saya justru tidak masuk akal bahkan dari hasil survei-survei dari lembaga survei yang lainnya itu selisihnya juga sangat banyak sekali ada yang 7% ada yang 8% dan bahkan ada yang hampir selisihnya 10% bayangkan disitu ketika margin of errornya cuma 2-3% tetapi selisihnya dari lembaga survei-survei lainnya yaitu bahkan juga sangat tinggi sekali selisihnya nah disini memang menjadi pertanyaan dimana pada waktu lalu yaitu ketika Ganjar Pranowo belum memilih Pak Mahfud MD sebagai cawapresnya disitu bahkan juga hasil survei saling kejar-kejaran dengan Pak Prabowo Subianto nah disini setelah Pak Prabowo Subianto memilih Gibran dengan fenomena pelanggaran kode etik dan lain sebagainya tiba-tiba survei naik nah disini sungguh tidak masuk akal sekali sedangkan Ganjar Pranowo yang memilih Pak Mahfud MD yang secara hasil kerja dan kredibilitas dari Pak Mahfud MD sudah diakui oleh masyarakat Indonesia tetapi juga hasil survei justru menurun tetapi disini saya percaya dengan Roy Morgan karena apa? saya tunjukkan ya yaitu data-data ketika hasil survei dari Roy Morgan disini pada Pilpres 2014 dan 2019 nah disini ada data dari KPU tertanggal 2019 nah disini terlihat yaitu perolehan suara dari Presiden Joko Widodo adalah 55,5% sedangkan Pak Prabowo Subianto mendapatkan 44,50% dari sini bahkan ada berita dari Tribun disini survei terbaru Roy Morgan jelang Pilpres 2019 Jokowi mendapatkan 56,5% dan Prabowo Subianto mendapatkan 43% artinya disini selisihnya hanya 1% saja berarti keakuratan dari survei Roy Morgan disini menurut saya sangat fantastis sekali jadi disitulah seharusnya lembaga survei ya seperti itu sangat akurat sekali ya kemungkinan margin of errornya sekitar 2% atau selisihnya 2% bisa dimaklumi tetapi kalau selisihnya sangat banyak sekali semisal 7 hingga 10% nah itu patut dipertanyakan hasil lembaga survei tersebut tapi disini yaitu ketika Presiden Jokowi Widodo mendapatkan 55% dan Prabowo Subianto mendapatkan 44% pada Pilpres 2019 disini hampir sama yaitu Jokowi 56,5% dan Prabowo 43% selisih 1% saja begitu juga pada Pilpres 2014 nah disini yaitu pada Pilpres 2014 hasil dari Prabowo Subianto yaitu menempati 46,85% dan sedangkan Presiden Jokowi Widodo mendapatkan 53,15% nah dari sini saya juga penasaran hasil survei pada 2014 dari Roy Morgan disini nah disini pada tahun 2014 yaitu Jokowi mendapatkan 52% dan Prabowo Hatta 48% nah artinya disini selisihnya juga 1% bayangkan selisihnya 1% berarti disini sangat akurat sekali yaitu survei dari Roy Morgan disini dan disini yaitu sangat mengejutkan sekali ya yaitu disini hasil survei dari Roy Morgan disini yaitu Ganjar Prano mendapatkan 38% sedangkan Prabowo Subianto mendapatkan 30% dan Anies Mohaimin mendapatkan 25% jadi anda lebih percaya yang mana? survei ini atau survei lembaga dari Indonesia? jadi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat Indonesia lebih percaya survei yang mana? kalau kita ketahui pada Pilpres 2014-2019 itu hasilnya sangat akurat sekali dan bahkan selisih dari rekapitalasi dari KPU perhitungan dari KPU selisihnya hanya 1% bayangkan selisihnya hanya 1% loh menurut saya sangat waw sekali disini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes tanpa didampingi oleh aparat tanpa intimidasi tanpa siraman bansos maka sejujurnya seperti inilah kondisi elektoral sebenarnya tapi ada KPU yang terus berusaha mengaburkan fakta ini dan berjuang keras membuat pra kondisi bahwa paslonnya bisa menang 1 putaran soalnya kalau gagal menang 1 putaran siap-siap kalah di putaran kedua disini sambil menyertakan hasil survei terbaru dari Roy Morgan yaitu 12 Desember 2023 nah disini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya disini disini dari insenerator jangan dikasih tau om biarkan saja mereka terlena sudah jelas kok di lapangan soalnya mereka mau pakai itu untuk pembenaran inilah yang dinamakan elektoral yang netral kembali lagi kan biarkan rakyat yang menilai kata-kata ini sering diucapkan juga oleh le gebaran benar gak bang? he he disini hitam putih pengabdian bukan abu-abu nah yang saya paling keren lagi yaitu Ganjar Pranowo ketika debat pada waktu lalu bahkan juga tegas yaitu akan menyelesaikan kasus-kasus ham di masa lalu menurut saya itu sangat keren sekali dan ganjarlah satu-satunya capres yang akan siap dan tegas yaitu menuntaskan pelanggaran-pelanggaran ham di masa lalu supaya apa? supaya di pilpres-pilpres berikutnya di pemilu-pemilu berikutnya bukan menjadi gorengan gorengan oleh para baser-baser ya kurang lebih seperti itulah jadi disini menurut saya komitmen tersebut sangat perlu ya apalagi buat para capres-capres yang lainnya komitmen tersebut perlu ditegaskan nah disini menurut saya sangat keren apalagi masih menjadi capres tidak tegas yaitu berantas ham di masa lalu menuntaskan ham di masa lalu menurut saya ketika menjadi presiden pasti juga akan terlupakan begitu saja nah disini dari Moelia lebih suka Litbang Kompas sih ya memang kemarin Litbang Kompas yaitu dalam survei terbarunya yaitu Kepemimpinan Nasional Erektabilitas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden EDC Desember yaitu menempatkan Pak Prabowo Subianto ke 39,3% sedangkan Ganjar Mahfud 15,3% dan Anies Baswedan Abdul Mohimin Iskandar 16,7% bayangkan pada waktu lalu yaitu hasil survei-survei disini di lembaga survei kredibel di Indonesia bahkan juga hasil surveinya sangat-sangat berbeda jauh dengan hasil lembaga survei lainnya bayangkan ada yang menempatkan Prabowo Subianto di 52% bayangkan selisihnya disitu sangat banyak sekali dan menempatkan Ganjar Pranowo di angka ada yang 24% 28% 30% bayangkan selisihnya sangat banyak sekali tetapi kalau hasil dari Roy Morgan disitu pada Pilpres 2014 misalnya disitu bahkan selisihnya dari rekapitalasi KPU selisihnya hanya 1% dan di Pilpres 2019 hasil survei dari Roy Morgan disitu dengan hasil rekapitalasi dari KPU selisihnya juga hampir sama 1% dan sedangkan disini Roy Morgan juga merilis hasil survei terbaru yaitu menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas yaitu mendapatkan angka di 38% sedangkan Pak Prabowo Subianto di angka 30% dan Anies Baswedan dan Muhaimin di angka 25% nah jadi disini kita kembalikan lagi ke masyarakat lebih percaya hasil survei yang mana kalau dilihat dari hasil-hasil survei dari Roy Morgan di Pilpres 2014 dan 2019 itu selisihnya hanya 1% menurut saya sangat keren sekali dengan hasil survei yang selisihnya sangat-sangat beda tipis dengan hasil rekapitalasi KPU pada waktu lalu apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati